Dua pekan terakhir, masa kampanye Akbar Pilpres 2024, pasangan Capres-Cawapres giat menjaring suara rakyat di sejumlah daerah. Kami ajak Anda untuk mencari tahu apa saja giat aksi kampanye Akbar Paslon Capres untuk kali ini. Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Bela Mullahela di Bandung, Jawa Barat, dan Agus Supratman di Medan Sumatera Utara. Kita akan ke Bela terlebih dahulu. Halo Bela, selamat siang. Apa saja agenda kampanye Akbar Anies Baswedan di Bandung? Dan adakah poin penting janji kampanye yang disampaikan oleh Anies kepada masyarakat di sana? Pak Tengah Nasdem dan juga wakil presiden nomor presiden 10 dan juga 12 kalah. Terus juga jajanan pimpinan dari Pak Tengah Nasdem, yaitu Ketua Bia Tengah Kopi Nasdem, Saan Musopak, dan juga jajanan yang lain. Tadi juga Anies sempat menikmati data sedikit terkait dengan agendanya di Bandung, Jawa Barat. Kali ini adalah yang pertama, nantinya setelah agenda kampanye Akbar, ini akan ada pertemuan dengan tokoh ulama Jawa Barat di Grand Pasun dan Convention Hotel. Selanjutnya, akan ada pertemuan peniman dan budayawan di Jawa Barat. Dan setelah agenda pada siang hari nanti, Anies akan bertolak ke Purwakarta. Nah, akan ada agenda kampanye Akbar kedua, tepatnya di lapangan Lola Purna Warman. Kalau tadi Anda menanyakan, Fredi, terkait dengan poin-poin penting kampanye di Jawa Barat. Tadi Anies mengatakan bahwa masyarakat Jawa Barat ini membutuhkan harga-harga pangan yang bongkok. Gimana kalau kita melihat, harga pangan ini masih berbilang tidak stabil terkait dengan juga lapangan pengejaan. Dan juga Anies menegaskan akan memberikan lapangan pekerjaan yang cukup untuk masyarakat Jawa Barat. Serta adalah diperbanyaknya harga atau juga dapatan untuk masyarakat Jawa Barat. Selanjutnya adalah juga memberikan modal susu kepada masyarakat di Jawa Barat. Dan juga memberikan harga pupuk yang murah ataupun permudahan untuk memberikan pupuk yang murah kepada para petani dan juga pedagang yang ada di area penyelaman Bandung-Jawa Barat. Tadi hanya itu dan saat ini memang masih berlangsung pertemuan dengan tokoh ulama di Jawa Barat. Hadiri langsung oleh Anies dan juga istrinya Perifrahasi. Dan setelah ini akan melanjutkan untuk pertemuan dengan tokoh masyarakat yaitu dari elemen. Ini mencari awan dari Jawa Barat untuk kita melihat apa saja aspirasi dan keinginan dari mereka kepada Anies yang nantinya terpilih menjadi presiden. Sebagai penyelaman Indonesia pada tahun 2024-2022 kembalikan. Baik Bella, terima kasih untuk laporan Anda. Ternyata memang banyak agenda habis dari Bandung akan menuju ke Purwokerto ya tadi untuk melanjutkan agenda kampanye. Selamat kembali melanjutkan agenda kampanye Anies Baswedan di sana. Dan kita akan bergeser menuju ke Agus Supratman di Medan, Sumatera Utara. Agus, selamat siang. Sebelumnya, jika Ganjar sempat berkampanye di Nusa Tenggara Timur dan mengajak masyarakat melestarikan budaya dan menjaga kebinekaan. Lantas bagaimana jalannya kampanye Akbar Ganjar Pranowo di Medan? Ya Fredi, di belakang saya di lapangan Astaka Jalan WLM Skandar Kabupaten Dera Sedang ini, Ganjar baru saja tiba untuk menghadiri hajatan rakyat kampanye Akbar yang digelar oleh Koalisi Pengusung Ganjar Mahput. Hari ini juga akan datang selain Ganjar Mahput, juga akan datang Ketua Umum Partai Pengusung PDI Perjuangan akan dihadiri oleh Megawati Soekaraputri. Begitu juga dengan Hari Tanul Sudibyo dari Perindo dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Pagi tadi setibanya di Medan, Ganjar memulai rotso kampanyenya dengan menghadiri kampanye bersama nelayan di Kampung Kurnia Belawan. Kepada nelayan, Ganjar menjanjikan akan menghapus semua kredit kur yang pernah dimiliki atau saat ini mengalami kesulitan bayar oleh para nelayan. Sehingga ke depan nelayan tidak punya lagi beban untuk membayar hutang dan dapat memulai kehidupan baru. Selanjutnya Ganjar akan menjanjikan mempermudah alat angkap, kemudian menyediakan secara berkelanjutan BBM bagi para nelayan dan termasuk kesulitan-kesulitan nelayan dalam hal perahu dan kehidupan sehari-harinya. Dari Kampung Nelayan, Ganjar melanjutkan perjalanan untuk berkampanye di pemukiman buruh. Ganjar juga menyampaikan program-programnya untuk besejahterakan buruh, termasuk nanti akan ada KTP Sakti. Dari sinilah semua data akan dikembali, diperbaiki dan disempurnakan, sehingga tidak ada lagi banyak kartu. Namun dengan KTP ini rakyat dapat menuhi segala kebutuhannya yang termasuk penganggaran bantuan untuk rakyat dari pemerintah. Nah selama di Medan, Ganjar juga nanti dari Astaka ini, di hajatan rakyat ini akan melanjutkan perjalanan ke depan Istana Maimun, juga akan digelar hajatan rakyat bersama Seleng. Sedangkan Mahput akan melakukan kampanye ke sejumlah tempat, dimulai dari tadi pagi di Simalungun, Kabupaten Simalungun. Kemudian dari Astaka, Mahput akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Asahan. Padatnya titik-titik kampanye oleh Ganjar Mahput ini tentu saja, karena Sumatera Utara adalah kantong suara bagi PDE Perjuangan, termasuk kepada calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung dari periode sebelumnya. Nah kedua pasangan berharap kepada rakyat agar tetap menjatuhkan pilihan kepada Ganjar Mahput, dan kemudian tadi juga digelar sejumlah simulasi untuk pencoblosan. Demikian, Freddy. Ya Agus, ternyata banyak sekali agenda yang Anda sampaikan dari Ganjar setelah dari Astaka ya tadi, itu akan menuju ke Istana Maimun, dan tadi sebelumnya jika Anies Baswedan ini akan dari Bandung menuju ke Purwakarta untuk melanjutkan agenda kampanye. Terima kasih Agus Subratman untuk laporan Anda dari Medan Sumatera Utara, dan sebelumnya tadi ada Bela Mullahela yang melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.